hai hai semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya Nah di video kali ini kita ada di puncak lagi nih Mega Mendung genks ya di sini ada sebuah tempat yang enak buat nongkrong buat makan tapi bisa juga untuk acara-acara penting seperti wedding ulang tahun dan lain-lain dimana itu inilah dia Kutamara Mega Mendung Bogor Halo salam kenal dan selamat datang buat yang baru datang ke channel ini ya silahkan kalian lihat video-video yang lain karena banyak informasi tentang wisata glamping camping kulineran jalan-jalan semuanya unik enak dan asik deh kita lagi di daerah puncak lagi nih di jalan Pak Ancilan desa Kuta Mega Mendung Jawa Barat nih genks ya untuk kesini kalian juga bisa andalkan Google Maps ya karena titiknya sudah tepat dan akurat kita juga pakai Google Maps untuk kesini ya genks dari Jakarta ke sini itu kurang lebih satu jam sampai satu jam setengah deh kalau nggak macet atau lalu lintasnya lancar ya dan perjalanan kesini itu jalannya pas banget untuk dua mobil ya jadi kalau ada mobil besar di depan ya agak PR sih tapi bisa lewat kok dan tanjakannya juga masih normal sudah asfal semua ada beberapa yang rusak dikit-dikit jamak lagi yang sia Oke deh nah ini dia posisinya itu ada di dalam gitu genks ya dan kirikan itu pemandangannya keren banget pegunungan dan inilah dia kita langsung masuk ke gerbang ini ada pelangnya Kutamara Balemara nih ya genks ya Nah kan bukan pintu ya karena ini masuk ke komplek perumahan ya genks buat yang belum tahu Kutamara kalian bisa cek juga ke Instagram ya follow Instagram mereka karena disitu informasinya lumayan lengkap juga tentang penginapan dan juga harga-harga untuk sewa dan lain-lain ya genks ya Nah Kutamara ini merupakan multifunctional venue ya atau jadi bisa untuk macam-macam nih untuk wedding untuk acara ulang tahun atau acara kantor gathering atau boleh juga cuma sebagai tempat nongkrong untuk kumpul bareng teman-teman yang aturkan bisnis ya genks ya dan itu di depan kita sudah melihat gedungnya ya Kutamara di atas itu nah ini kita mau parkir dulu ya genks dan di sebelah kiri ini vila-vilanya ya disewakan juga genks untuk mendukung acara pernikahan mungkin ya Nah ini genks bisa lihat ya ini parkirannya ya di luar gitu dan ini gerbang masuknya yang ikonik banget ya keren nih buat foto-foto di depannya dan itu gedung acaranya tapi sayang lagi disewa ya kayaknya sama angkatan darat itu jadi ramai banget sudut lengah coffee and etery Nah kita akan mencoba masuk ya ini sebuah cafe di lingkungannya ini di atas bukit ya genks ya di desa Kuta ini jadi namanya Kuta Mara ya Mara itu maksudnya datangnya itu moro gitu bahasa Jawa ya Nah kita mulai masuknya ini gerbangnya kalau sudah malam ini kerennya genks ada lampunya gitu bergaris-garis kuning tapi karena kita datangnya di sini agak sore dan masih sore ya jadi belum nyala nih dan di tengah ini ada sebuah air mancur dengan diklingi kolam ya yang penuh dengan ikan nih enggak penuh sih tapi ada beberapa lah dan suasananya jadi bikin enak dan sejuk ya adem gitu yang saya dengan ada atau apa nih monumen atau suatu bentuk art yang berupa pohon pinus ya dan memang di sini banyak pohon pinus nih genks nih cakep dong Nah kita lihat di depan itu seperti ada hall rumah kaca besar ya dan di depannya ini ada area luas bisa untuk party outdoor party dan di depan di dalamnya itu bisa untuk acara-acara ya Nah ini bisa untuk wedding untuk acara birthday maupun acara-acara yang lainnya nih dan namanya itu kaca mara ya atau pochomoro yuk kita lihat ya ini lampunya diatasnya artistik ya ada seperti lingkaran-ingkaren gitu dan nanti kalau menyala itu jadi cakep banget genks dan kalau untuk acara wedding ini bisa memuat sampai dengan 500 peks nih genks ya Wah keren ya dan ini setelah acara tadi ya mereka mengadakan makannya itu di luar dari gedungnya ini prasmanan gitu dan ini adalah toiletnya genks ya pria dan wanita dipisah cukup bersih dan juga tertata dengan rapi ya oke sekarang kita lanjut keluar ya kita bahas area luarnya nih dari kaca mara sebelah kiri ini ada area datar ya bisa untuk yang disabilitas ataupun untuk bawa stroller baby dan yang tengah juga ada tangga cukup kece untuk berfoto-foto juga di daerah tengah ya genks ya dan tepat di seberang jalan yang tadi ini ada area kosong biasanya untuk live music disini genks ya dan juga untuk nongkrong nongkrong santai nih nongkrong nongkrong ya dan kita langsung menuju ke area tengah yang ada air mancurnya tadi nah disamping area yang ada air terjun tadi ini ada area foto yang paling favorit ya karena emang kece sih kalau ngambil angle-nya bisa bagus hasil fotonya keren banget nih genks nih jadi inciran para tiktokers juga dan para medsos mania nih ya nah genks di jembatan ini memang jadi sport utama atau sport favorit ya untuk pre wedding dan juga untuk acara-acara tertentu nih genks ya karena angle-nya itu kece banget ya genks dan dibelakang itu langsung background pemandangan indah dan dari jembatan ini kalau kita turun ke bawah di sebelah kiri ini seperti ada apa nih ya tempat show gitu ya yang depannya itu lahan kosong mungkin bisa untuk live musik atau acara kantor dan lain-lain dan area ini bernama suara marea genks ya enak juga buat nongkrong-nongkrong karena depannya itu langsung pemandangan indah ya oke geng sekarang gua akan ajak kalian untuk masuk ke area nongkrongnya karena disini paling ramai dan paling nyaman karena kita bisa nongkrong dan ngobrol-ngobrol duduk di atas kursi beanbag seperti itu ya wah asik banget genks nah ini kita mulai lihat ya nggak terlalu luas sih tapi enak dan nyaman nih dan juga adem sejuk ya karena pohonnya rindang-rindang tinggi dan juga dikasih daun-daun lagi diatasnya ini area suara warah tadi ya eh suara marah tadi yang di sebelah kiri ini genks dan kita langsung lepas pemandangannya bisa melihat juga dan ini tempat untuk mau order makanan dan minuman ya sudut lengah coffee and edery nya nih genks nih nah di sebelah kiri itu ada ruangannya genks ya ruangannya yang biasa dipakai untuk dressing room untuk wedding maupun untuk acara-acara nih genks nah ini adalah menu beverage nya ya untuk harganya sih harga kafe ya genks mulai dari Rp28.000an nih genks dan ini menu-menu utamanya nih yang andalan dari mereka ya dan ini menu-menu main course nya ya dimulai lebih dari Rp28.000 juga nih genks gimana menurut kalian silahkan komen di bawah ya Oke setelah order kita akan dapat alat seperti ini ya jadi nanti kalau sudah jadi makanannya belnya ini bungi ya dan ini harga yang gue bayarkan untuk makan di sini kita cuman nyemi-email aja genks Oke genks sambil nunggu menu makanan order kita jadi ya gua aja kalian nih ke dari ujung lagi nih di seberangnya dari yang itu tadi ini ada sebuah rumah Jepang kecil ya dan ternyata ini tempat private dan bisa disewakan nih genks nih ratenya itu kurang lebih 2-2,5 juta ya per satu atau per dua jam gitu genks untuk jelasnya coba nanti tanya ke Instagramnya deh dan juga bisa maksimum untuk 15 orang ya genks ya ruangannya nyaman sudah ada semua di sini ya penengapan makan minum dan juga ada dispenser ada kipas angin juga dan di sini pun ada toiletnya dong genks ya oke nggak lama akhirnya bunyi juga alarmnya ya kita ambil makannya nih genks dan yang ternyata yang baru jadi roti bakarnya aja nih ini 16.000 genks ya gimana menurut kalian nih mahal atau enggak nih dan inilah dia mini pizza pepperoni ya ini 30.000 nih porsi yang kecil gini gimana menurut kalian nih silahkan komen di bawah ya dan ini dua minuman yang kita pesen ya es kopi kutamara dan tea flavor ya untuk menemani makanan cemilan tadi oke deh genks sekian dulu video kali ini ya semoga informasinya berguna dan bermanfaat thank you for watching see you next video ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati